Intro Salam semuanya, bertemu kembali dengan saya Kersawgo di channel ini Akhirnya Ustadz Zuma, Uni Rifa dan juga Nora Aritonang Yang suka membahas Kristen resmi dilaporkan ke Polda Sumatera Utara Jadi teman-teman, baru-baru ini ada satu berita Di mana tiga orang ini sudah dilaporkan ke Polda Sumatera Utara Seperti apa yang Anda lihat di slide teman-teman Diduga Minister Agama Kristen, Dosma laporkan dua akun TikTok ke Polda Sumatera Utara Ditulis oleh Tumpal Manik, Selasa 22 Oktober 2024, pukul 17.37 Dan ini adalah screenshot laporannya Dosma Rohasi Jabat, seorang pengacara melaporkan pemilik akun TikTok sahabat Zuma ke Polisi Pemilik akun tersebut diduga menistagama Kristen karena mengandung konten atau muatan Sarah Senin 21 bulan 10 2024 Dosma yang juga merupakan Sekretariat Perkumpulan Pengacara Ekumenia Indonesia Kota Medan menyebut Pemilik akun diduga melakukan tindak pidana yang melanggar Undang-Undang Informatik dan Transaksi Elektronik Atau Undang-Undang ITE Pasal 28 Ayat 2 Sesuai dengan yang tertera laporan nomor BOSBA mengaku sudah lama resah dengan akun tersebut karena kerap menyampaikan ujaran kebencian Sepengetahuannya akun yang kerap live dengan akun sahabat Zuma itu memiliki satu perkumpulan yang diduga bertujuan untuk menimbulkan perpecahan di tengah masyarakat luas Dari postingan yang beredar akun sahabat Zuma menghina dengan menginjak membakar satu potongan kaos warna putih pada bagian belakang Bertuliskan ayat kitab suci Kristen yang diambil dari Matius 11 ayat 28 Isinya marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat Aku akan memberi kelegaan kepadamu Ada memang videonya di mana Ustadz Zuma membakar menginjak-injak baju tersebut Di dalamnya di mana baju tersebut bertuliskan ayat Alkitab Kristen dalam Matius 11 ayat 28 Saya sebagai pelapor dan umat Kristen lainnya merasa resah Dan keyakinan kami telah didistah yang dapat menimbulkan hasutan dan provokasi Kata Dossma pada hari Selasa 22 bulan 10 2024 Jadi tidak hanya itu Akun TikTok Uniriva 01 turut juga dilaporkan oleh Dossma Roha Sijabat di Polna Sumatera Utara Laporan ini terkait dengan dugaan perisahan agama yang dilakukan oleh akun tersebut Akun TikTok Uniriva 01 menampilkan muatan konten terhadap agama Kristen Yang di dalamnya menyatakan trinitas dalam Kristen sama seperti alat kelamin laki-laki Yang mana ada dua biji dan satu batang Ya ya Memang kita pernah juga mendengar video dari Uniriva tersebut Dan sekarang Dossma Roha Sijabat sudah melaporkan Kedua orang tersebut ya Ustadz Zuma dan juga Uniriva Di dalam postingan yang sudah kita baca tadi Nah di dalam satu artikel lagi Di sini lebih lengkap teman-teman ya Karena yang dilaporkan ini Tidak hanya Zuma dan juga Uniriva Tetapi seorang mu'alaf juga namanya Noorah Aritonang Tiga akun TikTok dilaporkan ke Polda Sumatera Utara Dugaan perisahan agama Ditulis pada hari Selasa 22 Oktober Ini baru ya Jam 9 malam Tiga akun media sosial TikTok dilaporkan ke Polda Sumatera Utara Atas dugaan perisahan agama Akun-akun tersebut yakni Sahabat Zuma Uniriva 01 Dan juga Noorah Aritonang Laporan untuk akun Sahabat Zuma tercatat dengan nomor STTP Anda bisa membaca di sini ya Jadi sudah ada laporan dan nomor Di laporan tersebut Dan sudah dilaporkan di Sumatera Utara Sementara itu Uniriva juga sudah dilaporkan Dan nomornya ada di sini Dan tanggalnya sama Demikian juga akun Noorah Aritonang Sudah lebih awal Sudah lebih duluan ya Dan itu sudah dilaporkan Pada 10 Oktober 2024 Kata dia Dalam laporan ketiga akun TikTok Diduga melanggar pasal 28 Ayat 2 Undang-Undang Noor 1 Tahun 2024 Tentang perubahan Kedua Undang-Undang Noor 11 Tahun 2008 Tentang informasi dan Transaksi elektronik Atau ITE Dosma menjelaskan Dirinya melaporkan akun Sahabat Zuma Karena melakukan pembakaran Meludahi Mengolok-ngolok Salah satu isi ayat Alkitab Serta termasuk bagian simbol Keagamaan Merpati Yang merupakan Lambang Atau Rokudus Untuk akun Unirifa Dalam videonya Saat Waktu melakukan pembelaan Pada Ratu Entok Yang mencunggu Dan diduga menista Isi Alkitab Menafsirkan sendiri Bahkan mengatakan Sebagai penafsiran Ditunggal Trinitas Sebut dia Dimana kata dia Dalam konsep ketuhanan Yang beragama Kristen dan Katolik Bahwa ala Bapak Putra Rokulus Disamakan dengan alat Memang ngeri sekali orang itu ya Itu sangat menyakiti hati kita Khususnya agama Kristen dan Katolik Jelasnya Lebih lanjut Dosma mengatakan Aku Nora Aritonang Telah menafsir Salah satu ayat Alkitab Yang juga Mengatakan Yesus adalah Hmm Anda bisa baca sendiri Mereka ini Sudah keterlaluan memang Dan wajar Ketika Ini dilaporkan Supaya mereka juga Diproses ya Diperingatkan Supaya bertobat ya Oleh karena pihaknya Menegaskan perbuatan Dugaan Penistaan agama Tidak akan dibiarkan Berharap agar ketiga Pemilik akun tersebut Segera ditangkap Hal senanda juga Disampaikan Ketua Umum DPP HBB Lam Siang Stompul Ia menyebut Pihaknya Tidak ingin Adanya tindakan Yang menistakan agama Apapun Jadi Jangan salah artikan Kalau agama Kristen Kami teriak Kalau ada agama lain Yang dihina Kami juga Tidak sepakat Kami tidak mau Jadi bagian dari pelaku Yang menistakan agama lain Sebut Lam Siang Dia mengatakan Pihaknya Berharap agar Kasus ini Segera ditangani Oleh Polda Sumatera Utara Kita mengharapkan Dan meminta reaksi Cepat dari Kepolisian Untuk menindak Tegas Tanpa Pandang bulu Siapapun Sedangkan Ketua BPD Marisi Parapat Menambahkan Bahwa Pemilik akun TikTok tersebut Tidak bisa Ditolelir Dan harus Segera ditangkap Dia meminta Presiden Prabowo Dan Kapolda Sumut Segera menangkap Pemilik akun TikTok tersebut Kalau Ini dibiarkan Maka Indonesia Akan dipecah Belah Terus Dan akan terjadi Keributan di mana-mana Saya minta kepada Kapolda Sumatera Utara Dan tim cyber Untuk menangkap Pemilik akun tersebut Kami dari HBB Terus memantau Agar Hukum ditegakkan Seadil-adilnya Di sisi lain Ketua Forum Kebindekaan Indonesia Bersatu Ustadz Martono Mengaku Khawatir Apabila Laporan ini Dianggap Sepele Dan meminta Pihak Kepolisian Agar menindak Lanjuti Laporan tersebut Saya sendiri Beragama Islam Ini kata Ketua Forum Kebindekaan Indonesia Di dalam Islam sendiri Dilarang Menjelekan Dan Mencampuri Urusan agama Orang lain Karena semua Ajaran agama itu Baik Itu kata Pak Ustadz Secara terbisa Kapit Humas Pol da Sumatera Utara Kombes Pol Hadi Wahyudi Ketika dikonfirmasi Mengatakan Pihaknya Akan Menindaklanjuti Setiap Pengaduan Dari masyarakat Setiap Laporan Atau pengaduan Masyarakat Tentu Ditindak Delanjuti Oleh polisi Sesuai mekanisme Yang ada Kata Pak Hadi Wahyudi Ya itulah Berita yang Sudah saya bacakan Dan teman-teman Terkait dengan Tiga akun TikTok Dilaporkan ke Pol da Sumatera Utara Karena diduga Penistaan agama Akun pertama adalah Ustadz Zuma Dan juga Uni Rifa Dan juga Noora Aritonang Sebagai seorang Mualaf Dan di dalam Artikel tersebut Sudah dijelaskan Alasan pelaporan Dan juga pasal Yang dikenakan Kepada Ketiga orang ini Kita doakan Supaya Pol da Sumatera Utara Tim cyber Juga boleh Cepat bertindak Memproses ini Secara hukum Dan bertindak Seadil-adilnya Supaya orang-orang ini Tidak menjadi Pengganggu Di negeri kita Ya Itu saja Akhirnya video ini Boleh memberikan Informasi kepada kita Tuhan memberkati Salam Sehat